Intro Halo semuanya, welcome to Eureka Nama saya Diras, your guide to another point of view Apa kabar nih teman-teman, semoga hari ini sehat-sehat aja ya Nah pada Eureka episode kali ini Aku mau membahas tentang salah satu budaya Swedia Yang viral banget, namanya Sweden Gate Tamu gak dikasih makan kalau disana Pertama kali aku tau tentang topik ini cukup mencengangkan teman-teman Bermula dari website Reddit yang kemudian kemana-mana dibahas di Twitter juga Jadi awalnya seperti ini Salah satu akun yang bernama Sebastian2525 Dia nanya gini Hal teraneh apa yang pernah kamu lakukan di rumah orang lain berdasarkan budaya atau agama mereka? Terus dijawab nih sama akun random lainnya Saya main ke rumah teman Swedia saya Waktu saya main di kamarnya, mamanya bilang Teriak kalau makan malamnya sudah siap Terus teman saya bilang saya suruh tunggu di kamarnya dan mereka makan Jadi basically tamunya ini ditinggal dan gak dikasih makan Itu bener-bener kayak krik-krik momen banget Nah dari situ topiknya dibahas oleh banyak orang yang ada yang pro, ada yang kontra juga Ini beberapa komentarnya Ini dikarenakan negara-negara di Skandinavia itu memang level rasisnya sampai gila banget Katanya gitu Absolute madness katanya Lalu ini ada juga komentar yang sampai bikin poster Waktu bermain ku berakhir ketika kepelitan kamu mulai Disarankan kalau kamu main ke rumah teman Keluarganya gak ngajak untuk ikut makan Sebaiknya kamu pulang aja Jangan nungguin sendirian di kamar Langsung pergi aja dari situ Ternyata teman-teman Aku juga baca beberapa orang Swedia yang komentar itu Memang mereka ya membenarkan Kalau that's how we do it right here gitu Tapi ini ada salah satu komentar yang pro nih teman-teman Dia bukan dari Swedia Tapi dia bilang gini Ketika saya tinggal di Swedia selama 6 bulan Kalau kamu diundang ke acara pesta di rumah Kamu tuh bawa minuman alkohol di tas kamu sendiri gitu Dan yaudah cuma minum dari bekal kamu Kalau kita di Indonesia biasanya diundang pesta Ada disajikan makanan dan minuman ya Normalnya seperti itu Ternyata aku menemukan nih Salah satu post di Twitter Yang ngepost namanya Wally Sirk Dan dia adalah seorang ahli sejarah dan budaya amatir Dia bikin peta Di area merah ini adalah negara-negara yang pelit Hospitality-nya termasuk Sweden, Irlandia, Norwegia, dan Denmark di area merah Area yang pink ini juga jarang bagi makanan Lalu area biru muda ini cukup sering membagi makanan Sedangkan semakin ke bawah Ini Afrika dan Asia justru hospitality-nya semakin baik Semakin mau berbagi Jadi bisa dilihat ternyata negara semakin ke utara Semakin pelit gitu Semakin ke bawah itu semakin mau berbagi Dari situ kita bisa gak sih Menyimpulkan kalau ada faktor iklim teman-teman Yang mempengaruhi orang Sweden ini jadi pelit gitu Kalau di negara Sweden semenjak zaman dahulu kala Ternyata mereka terbiasa harus berhati-hati mengumpulkan makanan Supaya kalau cuaca lagi ekstrim bisa sampai minus 5 derajat Celsius Dan berlangsung berbulan-bulan Makanannya itu tetap cukup untuk keluarganya gitu Lalu ini seorang ahli budayawan yang tadi bikin peta Dia bilang ternyata hospitality di negara Skandinavia termasuk Sweden tadi Memberikan makanan, minuman, dan juga tempat tinggal Itu adalah tugas yang dilakukan oleh orang kaya Kepada orang yang lebih gak mampu gitu teman-teman Jadi yang menerima itu sifatnya jadi berhutang kepada yang ngasih Lalu ada stigma sosial lagi Kalau misalnya memberikan makanan itu bisa beresiko bikin tersinggung yang nerima Karena dianggap lebih kere seperti itu Makanya yang ngasih juga harus lebih hati-hati Nah sekarang ini aku juga mau membahas budaya Korea Selatan yang bikin takjub netizen Dimulai dari ini ternyata BTS makan apapun pakai sumpit teman-teman Dari mulai hotdog, ini sandwich, ayam Bahkan ini yang cukup kaget buat aku Kue ulang tahun dimakan pakai sumpit agak susah gak sih cocoknya gitu ya Ternyata warga di Korea Selatan itu menggunakan sendok untuk nasi dan sup Sedangkan sumpit itu untuk apapun sisanya Kalau kita di Indonesia sini paling makan mie ayam kali ya pakai sumpit Kalau mereka makan sup kan kita ada sendok buat supnya gitu Ternyata kalau di sana sendok yang dipakai untuk nyuap ke mulut Itu juga digunakan di mangkuk bersama yang isinya sup itu Jadi tekniknya mereka agak berpotensi bagi-bagi liur ya teman-teman Agak takut ketularan flu atau sakit gitu gak sih Hal unik lain di Korea Dari 51 juta populasi Korea Setengahnya namanya sama Banyak banget ya teman-teman Nah ternyata kebiasaan ini dimulai dari dinasti Joseon pada tahun 1392 hingga 1910 Jadi nama depan ini digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dan kelas Tapi buat orang sana yang gak mampu kemudian ternyata perekonomiannya lebih baik Dan mereka udah punya duit Nama-nama ini ternyata bisa dibeli Sebagai ya reputasi bagus kalau dilihat orang-orang Lalu berikutnya Ada perbedaan status sosial di Korea nih Yang dibagi berdasarkan usia Jabatan di perusahaan dan juga pendidikan Kalau usia semakin tua itu semakin harus dihormati Dan kalau aku bicara dengan orang yang umurnya jauh Akan menggunakan bahasa yang lebih beda Dibanding kalau aku ngobrol sama orang yang sepantaran atau lebih muda dari aku Lalu di Korea juga perbedaan status sosial dari jabatan di perusahaan Salah satu komentar dari karyawan di sana seperti ini Ini semua benar-benar tentang hirarki Hubungan yang vertikal itu sangat kuat Jadi senioritas antara bos dengan bawahan-bawahannya itu sangat dibedakan Jadi gak bisa ngobrol santai di kantor Korea sana Karena ya beda jabatan itu tadi teman-teman Lalu kalau dari pendidikan Bila seorang anak berhasil masuk universitas Atau SMA itu yang dianggap bagus Isinya orang pinter dan mahal Elit itu merupakan prestige sendiri untuk keluarganya Dan ini adalah cara berkenalan ala orang Korea Kalau misalnya pertemuan formal sama orang yang kurang lebih jabatannya itu masih sepantar Masih sama nunduknya cukup dikit aja Sedangkan kalau untuk bos yang udah kayak CEO-nya itu nunduknya harus dari pinggang ya teman-teman Lebih dalam itu tandanya lebih hormat kepada bosnya Dan budaya ini mirip-mirip gak sih sama budaya orang Jawa Yang kalau kita melintas di depan orang yang lebih tua harus jalannya nunduk gitu Ya kan? Mungkin di sini kalau ada yang orang Jawa bisa komen di bawah untuk memvalidasi ini benar atau enggak gitu ya Berikutnya di Korea juga ada budaya cepat-cepat atau pali-pali Orang Korea di sana sangat menghargai waktu Tepat waktu dan juga pekerja keras Kalau di Indonesia kita kayaknya cenderung kelonggaran waktunya itu cukup leluasa ya Next berikutnya di Korea itu ada etika rapat dan bersosialisasi Biasanya meeting sering sekali dilakukan di coffee shop Kalau di sini juga gitu ya di Jakarta Dan ada yang membedakan nih Si posisi yang anak buah yang lebih muda itu harus membawakan kopi dari barista ke mejanya Lalu ada yang dinamakan Hwesik di Korea Semoga benar ya bilangnya Hwesik ini adalah gathering antara co-worker bisa makan siang atau makan malam Dan dilakukan di restoran lagi-lagi yang muda harus bantuin masakin dan misalnya barbecue itu dimasak dan ditaruh ke piring dari si bos-bosnya itu Biasanya sesudah Hwesik mereka itu lanjut ke karaoke Atau istilah dari mereka itu adalah Norebang Jadi setiap karyawan harus mempersiapkan satu atau dua lagu untuk performance Ini kayak ajang mencari bakat gak sih teman-teman Supaya memberikan impresi yang baik kepada bosnya Jadi bosnya bisa lebih simpati kepada karyawan yang jago performance Berikutnya budaya minum alkohol di Korea Selatan Nah kalau kita bandingkan nih teman-teman ya Kalau di negara Amerika rata-rata minum 3 shot seminggu Rusia 6 shot dan Korea Selatan 14 shot seminggu Jadi untuk si bawahnya itu harus nuangin soju ke bosnya Dan yang paling mudah harus minum gelasnya itu nengok ke samping Seperti ini dianggap lebih sopan Karena kalau begini di depan muka bosnya itu dianggap tidak sopan teman-teman Lalu berikutnya polisi di sana juga mengurusi orang-orang mabuk Karena menurut polisinya pemabuk ini harus diperlakukan dengan tetap sopan Dan toh ketika besoknya kalau mereka sadar juga orang pemabuk ini akan minta maaf juga gitu teman-teman Berikutnya budaya Korea lain Seperempat orang Korea itu melakukan bedah plastik teman-teman Jadi baik perempuan atau laki-laki itu bisa bedah plastik sedini mungkin Bahkan dimulai dari usia sekitar 15 tahun teman-teman Ada faktor mau lebih percaya diri Ada juga faktor agar karir lebih baik teman-teman Di Indonesia sendiri aku rasa operasi plastik itu mulai marak dilakukan selebriti Dan juga para influencer ya Jadi kurang lebih itu dia perbedaan berbagai budaya dari negara Korea dan Swedia juga ya Kesimpulannya apa sih? Jadi yang pertama Sweden Gate di Swedia itu dimulai dari kebiasaan memasak yang porsinya terbatas saat musim dingin Dan terdapat stigma sosial teman-teman Kalau yang memberi itu statusnya lebih di atas yang menerima itu sifatnya akan ngutang dan posisi sosialnya itu lebih kere Diangatnya kayak gitu Jadi harus berhati-hati untuk memberi Nah kalau kita berusaha memahami sudut pandang budaya lain dapat menghilangkan opini stereotip yang buruk Kalau aku nggak cari tahu tentang faktor iklim dan stigma sosial tadi Aku bisa sekedar menganggap orang Swedia ini emang pelit aja loh dari sananya bisa seperti itu Lalu pentingnya kecerdasan interpersonal membantu karir dan juga kehidupan sosial Contohnya kalau kita pintar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain Most likely kita bakal diajak nggak sih ke proyek-proyek yang lebih besar dan lebih menarik Dan tentunya bisa dapet promosi yang lebih besar juga dari bos gitu ya Lalu konsep kesopanan itu relatif teman-teman Bisa saja di salah satu budaya itu dianggap sopan Tapi di budaya lain itu bener-bener completely rude dan nggak sopan banget gitu Itu dia topik Eureka kali ini Gimana teman-teman apakah kalian pernah mengalami culture shock juga? Sampai sini dulu Eurekanya Kalau kalian suka konten Eureka ini jangan lupa ya Di like dan di subscribe Saya Diras undur diri dari Eureka Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dadah Sampai jumpa di episode berikutnya